halo halo teman-teman cuy gimana kabarnya cuy semoga sehat selalu ya cuy aku mau ngasih tutorial cuy jadi selain celometan dari pinggir jalan cuy aku pengen ngasih tutorial cuy yang lebih bermanfaat cuy celometan sih juga bermanfaat cuy tapi ini juga juga bermanfaat ya bermanfaat gini cuy cara menanam bayam cuy tanpa pupuk kimia cuy kita kasih tahu ya kalau teman-teman seandainya mau nanam bayam terus harus beli pupuk kimia itu itu tuh ya ya mudah kan cuy kalau nggak pengen mudah gimana cuy kita kasih tahu yang penting media tanamnya cuy ya media tanamnya kan ya di tanah langsung aja cuy yang paling gampang enggak usah dipot ya cuy langsung di tanah habis itu cuy tanahnya sebelum ditanami kayak gini ini ada rumputnya sih mengganggu pemandangan nah dicangkul cuy yang penting cuy enggak usah enggak usah pakai pupuk kimia cuy enggak usah beli cuy tak kasih tahu pakai pupuk organik aja cuy kalau teman-teman bingung karena enggak punya sapi enggak punya kambing mending teman-teman beli kelinci aja cuy ya murah paling mahal agar ini cuma 100 ribu lah yang udah gede dan nanti teman-teman tinggal cari rumput di sawah sebentar cuma saat tekem cuy saat tekem tuh saat minit lah pokoknya segitu dan nanti dimakan kelinci terus kotorannya cuy semen cangkul dicampur dengan tanahnya ini cuy terus benihnya cuy benihnya tinggal ditaburin benihnya ya minta ketanggal cuy biasanya di kebon atau itu itu gratis cuy benihnya kayak bunga itu cuy terus amin tabur-tabur kayak gitu terus disiramin udah cuy bayam itu maupun musim kemarau musim penghujan los cuy jadinya sehat-sehat kayak gini cuy daunnya tuh hijau banget cuy ini bagus banget cuy kayak mau memetik tuh eman cuy masih masih segini tuh kayak dilihat bagus tapi ini gisinya juga bagus intinya gitu kadang bayi itu kadang bayi itu dikasih bubur itu dicampur sama daun bayam cuy bagus banget kata bu dokter pak dokter bu bidan pak bidan itu katanya eh pak bidan katanya bagus banget cuy jadi jadi kalau makanan itu bagus bagus untuk bayi biasanya itu juga bagus banget buat orang tua nih cuy nggak ada susah-susahnya cuy sama sekali nggak susah cuy apalagi Indonesia cuy wah yang ini lebar banget cuy ini kayak pengen nge-sop eh kok nge-sop sih opo udah kaya cuy mboleh cuy pokoknya sing diri santan udah cuy opo udah jenis sayur opo yosnya kaya hehehe 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 kibu banyak banget cuy biar lebih nggak pahit cuy rasa nih tak kasih tau jadi kita tuh harus sering memetik sayurnya cuy biar nggak pahit kalau dibiarin lama nggak nggak dipetik cuy itu lebih pahit rasanya cuy yowes lah cuy gitu ayo makasih bye bye bye